Hai saat tiba di kamar aku mengambil vitamin di atas meja riasku ah aku lupa ini bukan vitamin tapi pil KB Apakah aku harus terus meminumnya atau aku berhenti minum saja jika aku berhenti meminum pil KB ini pasti aku bisa hamil tapi kan aku dan Mas Romi sudah tak melakukan hubungan dua bulan belakangan ini ya semenjak Mas Romi memutuskan untuk menikah lagi aku tak mau disentuh lagi olehnya tapi aku selalu melakukannya dengan ayah mertua jika aku berhenti minum pil KB ini dan aku hamil maka dapat dipastikan itu anak dari ayah mertua akhirnya aku memutuskan untuk tetap meminum pil KB ini pada saatnya nanti aku pastikan akan berhenti meminum pil KB ini tapi tidak untuk sekarang ternyata air galon di kamar tidurku habis aku melangkahkan kaki menuju dapur untuk mengambil air agar bisa meminum vitamin yang telah diganti isinya dengan pil KB saat berada di dapur aku mendengar suara dari arah taman belakang setelah meminum pil KB aku putuskan untuk melihat ke taman belakang Hai ternyata disana ada diskusi keluarga aku putuskan untuk menguping pembicaraan mereka mereka sedang membahas pesta pernikahan antara Mas Romi dan Tari yang akan dilangsungkan tiga bulan lagi hebat benar keluarga ini bahkan aku tak dilibatkan dalam pembicaraan ini tentu saja aku sakit hati karena bagaimanapun aku masih istri sah dari Romi Alfian Tari begitu bersemangat saat menyampaikan tentang gaun pengantin dekorasi undangan dan hal lainnya yang menyangkut dengan pesta pernikahan mereka nantinya intinya Tari mau agar pestanya dibuat semewah mungkin dia tidak mau pesta yang sederhana karena itu hanya akan memalukannya bahkan dia berani berkata jika tak apa mengeluarkan uang yang banyak untuk pesta pernikahan mereka nanti dia menyamin bahwa sebulan setelah pesta pernikahan mereka dilaksanakan dia pastikan akan segera hamil betapa percaya diri sekali Tari apakah dia lupa bahwa Tuhan yang mengatur segala sesuatu termasuk kehamilan dengan seseorang Hai baiklah kita lihat saja nanti apa pesta pernikahanmu akan berjalan sesuai impianmu atau tidak dan apakah kamu akan segera hamil aku dapat menjamin bahwa Tari tidak akan bisa hamil karena aku sudah menyusun berbagai rencana dalam benakku pagi ini aku berada di rumah sakit aku datang untuk memata-matai ibu mertua Tari dan Rani semalam aku mendengar bahwa mereka ingin memeriksakan keadaan Tari karena akhir-akhir ini dia sering pusing dan mual ternyata mas Romi juga sama saja dengan buaya dia bilang hanya mencintaiku tapi nyatanya dia malah menyentuh Tari sebelum pernikahan mereka mereka mengantri dengan senyum kebahagiaan yang tak pernah henti aku yakin mereka pasti sangat senang karena mereka berpendapat jika Tari sedang hamil aku pun yang melihat dari jauh ikut cemas semoga saja Tari tidak hamil agar aku bisa menjalankan rencanaku temanku yang kuajak bekerja sama akhirnya tiba di rumah sakit tadi sebelum kesini aku terlebih dulu menghubunginya gimana sudah ada kabar belum Ratna temanku langsung bertanya begitu dia duduk di sampingku belum tuh mereka masih antri sambil menunjuk ke arah mereka jadi gimana apa yang akan kita perbuat kita tunggu dulu kalau hasil pemeriksaannya Tari hamil kita batalkan saja rencana kita mungkin sudah takdir jika Tari yang bisa memberikan keturunan untuk Mas Romi tapi jika hasil pemeriksaannya Tari tidak hamil maka kita jalankan rencana kita setelah menunggu beberapa waktu akhirnya Tari dipanggil masuk ke dalam ruangan pemeriksaan mereka keluar dari ruangan dengan wajah yang masam aku pun langsung bisa menerka hasil pemeriksaan tersebut tidak mau gegabah aku tetap mengikuti mereka untuk mengetahui yang sebenarnya Mbak ini gimana sih sakit lambung kok dibilang hamil Rani terlihat kecewa iya padahal Mama udah seneng banget loh dari malam nggak bisa tidur hanya menunggu untuk datang ke rumah sakit ada nada kecewa juga dalam ucapan ibu mertua Mama sama Rani tenang saja aku pasti akan segera hamil pernikahan kami juga kan masih tiga bulan lagi ucap Tari secara liri mama nggak masalah kamu mau hamil kapan tapi jika kamu bisa hamil lebih cepat maka lebih cepat juga kita bisa mengusir citra dari rumah ibu mertua langsung berdiri iya Mbak jika Mbak tadi beneran hamil aku yakin pasti hari ini juga Mas Romi bakal usir Mbak citra dari rumah karena aku udah nyusun kata-kata buat manasin Mas Romi Rani langsung menggandeng tangan ibu mertua kasihan sekali kalian ternyata keberuntungan berada di pihakku aku tidak perlu lagi mencari cara untuk membawa Tari ke rumah sakit untuk menjalankan rencanaku ternyata kalian sendiri yang langsung ke rumah sakit jalankan rencana kita ku kirimkan pesan untuk Ratna saat mereka akan melangkah keluar Ratna yang sudah melakukan penyamarannya menjadi dokter memanggil mereka saat aku lihat ke arah Ratna aku pun tak mengenalinya penyamaran yang sempurna aku yakin tidak akan ada yang mengetahuinya ku lihat mereka bertiga berjalan mengampiri Ratna entah apa yang mereka perbincangkan sesaat kemudian Ratna membawa Tari ke ruangan yang sudah disiapkan saat Tari kembali mereka bertiga langsung keluar dan menuju tempat parkir aku pun langsung menuju ke Cafe Merah untuk menunggu Ratna sepanjang perjalanan aku terus tersenyum aku sangat bahagia karena rencanaku berhasil senyum-senyum aja dari tadi kayak orang gila Ratna mengagetkanku itu artinya sahabatmu ini sedang bahagia iya deh yang rencananya berhasil gimana tadi sampai mereka percaya sama lu gue bilang aja untuk melakukan pemeriksaan ulang karena tadi ada kesalahan mungkin karena mereka sangat berharap si Tari itu beneran hamil ya mereka menyetujui aja terus gimana begitu di dalam ruangan gue pura-pura periksa terus gue bilang aja kalau mbak yang sabar mungkin belum rezekinya tapi kalau mbak mau saya bisa menyuntikkan obat kesuburan untuk mbak saya yakin pasti bulan depan langsung hamil karena sudah banyak yang mencobanya dan dia mau ya maulah bahkan dia terus tersenyum kayak lo tadi seandainya dia tahu kalau obat yang gue suntikan itu untuk mengeringkan kandungan agar dia tak pernah hamil pasti dia bakal diri ternyata ada baiknya juga lu pernah kerja di klinik ilegal kami berdua pun langsung tertawa lepas setelah selesai makan kami berdua pun langsung pulang aku mengucapkan terima kasih dan memberikan imbalan tapi Ratna menolak bersambung bersambung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati